Intro Sengketa pemilu tahun 2024 yang terjadi di Kota Cirebon khususnya antara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat yakni persoalan hasil suara yang sama di Dapil Lemah Hungkuk Pankota Cirebon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis ini mengumumkan keputusannya bahwa di TPS 14 Panjunan, Kecamatan Lemah Hungkuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sementara di TPS 62 Krian Barat, Pegambiran dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU Menanggapi hal tersebut, KPU Kota Cirebon siap melaksanakan keputusan MK namun menunggu instruksi dari KPU RI Sementara untuk persiapan PSU, KPU akan merekrut KPPS untuk melancarkan pemungutan suara terkait dengan perselisihan hasil pemilu yang kemarin itu kan memutuskan dua hal yang pertama berdasarkan bukti dan keterangan-keterangan akhirnya di TPS 14 Panjunan itu akan dilakukan penghitungan ulang sedangkan di TPS 62 Pegambiran dan itu nanti akan dilakukan PSU, penghitungan suara ulang itu mungkin yang akan dilakukan KPU dan KPU hari ini siap melaksanakan itu karena memang itu adalah keputusannya maka kita akan siap dan kita tinggal tunggu arahan dari KPU RI kapan pelaksanaannya, sistemnya seperti apa kita tunggu arahan tentu ini adalah merupakan sebuah ekspektasi kami pada saat kita melakukan pembuatan berikutnya adalah ya kita akan berjuang memenangkan perolehan kursi ini perhitungan ulang di TPS 14 terus kemudian PSU di TPS 62 mohon doa dari semuanya mudah-mudahan itu enggak ada yang amin di PT nya berapa sih di PT nya 250an PSU dikabulkan PSU dikabulkan, perhitungan ulang dikabulkan pelaksanaan pembuatan suara ulang harus menjadi perhatian penyelenggaraan dan pengawas terutama praktik manipolitik sehingga diharapkan proses demokrasi dapat dijunjung tinggi